Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi bersama saya Ades Pri di video kali ini saya ingin membahas seputar tentang sekuler teman-teman yang lainnya udah pada tau belum ya sekuler itu seperti apa bagi yang belum tau, saya kasih tau ya bahwa definisi sekuler itu adalah pemisahan agama dari kehidupan atau kalau bahasa kerennya fasludini anil hayati di video kali ini saya juga bersama Wibi Wibi ada lagi loh teman-teman dadah manusia yang paling rawat terjangkit virus sekuler ini adalah muslim itu sendiri kenapa? karena sebenarnya muslim itu seharusnya sudah menjadikan islam itu sebagai nafas pergerakan hidupnya namun pada fakta hari ini kita temukan justru muslim yang rentan bahkan rawan sekali terjangkit virus sekulerisme ini contohnya itu ketika teman-teman melihat ada seorang muslim rajin sholat sholat lima waktunya rajin puasa sunahnya rajin sholat tahajud sholat dohanya juga rajin bahkan gak boleh tapi di sisi lain muslim tersebut ternyata pacaran nah itu yang dinamakan sekuler karena tidak menggunakan aturan islam dalam pergaulannya contoh lain ketika kita menemukan muslimah yang sudah melaksanakan rukun islam yang kelima habis dari tanah suci kembali ke tanah air itu ternyata muslimahnya gak menggunakan atribut pakaian muslimah secara syarih nah itu juga terjangkit virus sekuler karena tidak menggunakan aturan islam dalam berpakaian contoh lain lagi ketika ada seorang pemimpin yang mengaku islam namun dalam waktu yang bersamaan justru malah melakukan persekusi kepada gerakan-gerakan dakwah islam bukan hanya persekusi justru malah melakukan propaganda-propaganda framing busuk terhadap gerakan-gerakan islam yang sejatinya gerakan islam ini justru mendawakan ajaran islam yang lurus nah tentunya pemimpin ini adalah pemimpin yang sekuler karena gak menjadikan islam sebagai aturan dasar mengatur negara itu sendiri simpelnya contoh sekuler itu ketika kita menemukan muslim atau muslimah yang hanya menjadikan islam itu hanya sebatas ibadah ritual islam itu hanya digunakan untuk ranah-ranah privasi sementara untuk ranah sosial islamnya ditaruh ini kan sekuler memisahkan agama dari kehidupan oke teman-teman cukup sekian dari video singkat saya kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah sama-sama membantu kita semua agar tidak terjangkit virus sekulerisme amin amin ya rabbal halami dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh